Biasanya kalau libur ada waktu luang ya, kalau biasanya satu minggu ada waktu luang, seperti itu. Nah, untuk tema hari ini, kaiwa hari ini, waktu luang, seperti biasa kita akan ada dua macam percakapan ya, Minasang. Nanti saya baca terlebih dahulu, nanti Minasang bergantian untuk baca dan terjemahkan. Oke, kita masuk ke percakapan selanjutnya. Oh, percakapan pertama. Di sini ada dua orang yang bercakap-cakap ya, perempuan. Satunya Minasang, Minah, dan juga Sari. Ada nama Sari dan Minah. Saya baca terlebih dahulu. Utsar, biasanya kalau senggang hari Sabtu atau Minggu, kamu ngapain? Biasanya aku cuma rebahan sih, main HP. Oh gitu, nggak jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Malas banget kalau cuma sendiri. Ya kemana, kek, daripada main HP terus? Iya sih, tapi kalau nggak ada temannya, malas aja. Kamu mau ajak aku muter-muter Jakarta nggak Sabtu ini? Boleh, mau naik apa kita? Odong-odong. Yang benar saja, masa odong-odong. Hehe, bercanda kok. Yaudah, kita naik MRT saja yuk. Nanti nyambung naik Transjakarta. Oke, boleh. Makasih ya. Sabtuku pasti jadi seru. Minasang, bagaimana? Kira-kira paham ya arti dari kaiwanya? Barangkali ya paham. Yang lainnya bagaimana? Kira-kira ada yang belum tahu arti katanya? Mungkin? Kurang lebih tahu ya ini tentang apa. Oke, saya mulai aja untuk membahas yang kata berwarna merah. Pertama, ada rebahan. Mungkin dari Minasang ada yang tahu artinya kata rebahan? Silahkan. Ada yang tahu? Kurang tahu. Kurang tahu? Suci Sang kurang tahu. Yang lainnya? Mungkin ada yang pernah dengar ini kata rebahan ini mulai populer ya. Sangat populer dipakai waktu pandemi. Jadi, rebahan itu apa ya? Kurus-kurus tidur? Apa ya? Tidur-tiduran. Tidur-tiduran aja gitu ya. Jadi tidak melakukan apa-apa. Malas-malasan jadi rebahannya. Jadi saat pandemi, banyak orang yang di rumah tidak bisa keluar rumah. Jadi ada istilah kaum rebahan. Jadi orang-orang yang kerjanya hanya rebahan saja gitu. Jadi ini ya, kata rebahan. Rebah itu tidur. Jadi maksudnya tidur-tiduran saja ya. Bermalas-malasan. Jadi rebahan main HP. Begitu. Gak jalan-jalan. Oke. Jalan-jalan kemana? Blablabla. Nah, selanjutnya. Ya kemana, kek? Nah, ada yang tahu penggunaan kek, arti katak kek. Mungkin sudah pernah ada yang dengar kek. Ya kemana, kek? Bukan kakek ya. Jadi kemana, kek? Bukan kakek itu, ini agak sulit ya untuk dijelaskan sebenarnya. Ya kemana, kek? Jadi sering sekali kita pakai untuk biasanya kalau kita beritahu sesuatu. Kita memberi saran ya kepada seseorang. Tapi sebenarnya kita juga tidak tahu hal yang nanti undeskan ya. Contoh, adobaisu wo agirun desu kito. Demo, guttaiteki na koto wakaranai. Karena, nangka, mo, apa ya. Dia kan kasih saran ya. Gak jalan-jalan. Tapi dia juga, si Mina ini juga kurang paham. Jalan-jalan kemana. Jadi, ya kemana, kek? Nah, dokudemo ii, mitaina panji kana. Jadi, dia memberi saran, tapi dia tidak tahu hal yang spesifik gitu. Ya kemana, kek? Nah, untuk penggunaan kek ini, dia juga bisa pakai yang lain ya. Misalnya, contoh, misalnya, kita mau ngapain gitu. Ya ngapain kek, bosan gitu ya. Mungkin ada yang bisa lebih memberikan contoh lebih baik ya dalam bahasa Jepang. Mungkin siapa, mungkin dari Mina-san. Atau ini baru pertama kali ya. Dengar. Doko iko kan, ne,とか. Nani shio kan, ne,ぐらい no kanchi nao kuna. Iya, so desine. Naka, sono koto yari taiki to timo. Nani yu yaru no kawakananai. Jadi, ya kemana kek gitu. Jadi seperti itu. Ada penggunaan kek. Ini kanya tidak terlalu dibaca, jadi kek. Seperti itu. Oke. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saja. Nah, kita inginkan bahasa Jepang. Jdolok 워서 Ya kumana ke daripada Main HP, lebih baik Pergi ke suatu tempat Tetapi tempatnya dimana Tidak tahu Jadi seperti itu Dia hanya memberi saran Lebih baik Pergi ke suatu tempat Daripada main HP Terus seperti itu Mudah Sensei,よく Ftahsatutka, mitsunna koto Nantokadaroga, nantokadaroga Mitaina kandide Minum ke, batan ke, manasa Jauh Gureでもいい Mitaina Ya, bisa Kona yona toki mozukau Kiga surun Kona toki mozukai masne Bisa, Miho-san Jadi Memberi contoh, memberi saran Tapi sebenarnya Hal yang Apa ya Kurang paham juga gitu Maksudnya Hal yang Gutaitikina koto Wakaranai kara Takara Makan ke, minum ke, kemana ke Muyuku Ano tukai masne Sono toki Jadi Seperti itu Apa ya Memberi saran Tapi sebenarnya juga Tidak yakin gitu Harus apa Seperti itu Maksudnya 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 入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで、 様々な授業が揃っている。 ライブ授業に参加できなくても、後から動画がいつでも見返せます。 でも、一人じゃ不安。そんなあなたも安心。 JLCでは受講者同士の交流もできます。 分からないことは、Facebookグループでいつでも質問ができる。 特集コンテンツ 多彩なコンテンツを手軽にオンラインで、 リスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、 語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。 初心者でも1日3分から毎日学習ができる。 上級者にも、検定対策したい人にも、 自分に合った学習コースが組める。 インドネシア人と話したい。検定に合格したい。 もっとインドネシアと近づきたい。 JLCはそんなあなたの願いを応援します。 登録は簡単。 新規登録から必要な情報を入力するだけ。 いろいろ、たくさん。 いつでも、どこでも。 ジャパネシアライブカレッジ